Sejak beberapa hari lalu, hangat diperkatakan dakwaan mengenai isu pembelian gelaran Datuk Palsu, termasuk suami kepada selebriti Elisa Helmi, yaitu Datuk Sri Mahathir Badrul Zaman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Difahamkan, ia berikutan ada individu membuat semakan dan mendakwa nama suami Elisa tiada dalam senarai sistem istiadat rasmi. Terbaru, hangat diperkatakan mengenai perkongsian seorang individu yang dikenali sebagai Alif Ahmad yang mengatakan biarlah gelaran yang dibeli itu diiktiraf dan bukanlah gelaran skam di mana nama mereka tiada dalam senarai rasmi. Aku sebenarnya tak kisah pun pasal Datuk-Datuk ini. Kawan pun ramai Datuk. Ada yang beli, ada yang free. Tapi, semua ada dalam istiadat. Beli ke free, ada dalam istiadat kira steady. Macam aku pernah cerita dulu, aku lagi respek orang yang beli. Kalau beli, bukti dia ada duit. Kalau free, tak ada duit punya Datuk. Itu stain aku. Sebab itu aku tak ada Datuk. Aku tak mampu beli tulisnya. Menurut individu itu lagi, dia membuat semakan ke atas gelaran Datuk yang disandang oleh suami dua pelakon cantik, iaitu Ena Azman dan Fauzia Gauss selepas diminta oleh rakan-rakan. Bagaimanapun, hasil semakan di portal rasmi darjah kebesaran iaitu istiadat mendapati nama Datuk Kaiser Gourmet Abdullah, yaitu suami Ena Azman, dan Datuk Zafran Muhammad Yusuf, suami Fauzia Gauss tiada. Aku tak tahulah sama ada mereka yang kena skem atau ditipu, dengan skema jual gelaran Datuk atau kita yang ditipu. Bagaimanapun, aku udah semak dan tiada. Kalau korang semak ada, beritahulah aku tulisnya. Terima kasih karena klik video ini.